Tujuan awalnya seperti itu Kita mau fattening Jelas modalnya gede ya Modal gede, biaya begitu kita jual Kita butuh modal lagi untuk beli itu Sekali kita beli induan Sudah, kita pakai sampai selamanya Karena fattening juga Kita ngambil dari peternakan orang Kenapa kita harus ngambil itu Kalau bisa mengupayakan sendiri Jumpa lagi dengan Indra Palupi Channel Kali ini saya hadir Di tempatnya Mas Abdillah Alamatnya di Beraja Harjo Sari, Lampung Timur Di sini saya akan review Peternaan kambing Lebih ke breeding atau ke fattening Nanti sampaian semua anda semua Teman-teman semua bisa silahkan Simak video ini, nikmati Sampai selesai, jangan lupa bantu subscribe Like, comment, and share, tekan tombol loncengnya Agar teman-teman bisa dapat informasi Setiap saya upload video Nah itu teman-teman Pentingnya subscribe dan lonceng Itu itu teman-teman Kita kesin dulu guys Cari dulu Kita temuin Ini kebetulan Mas Abdillah lagi di kandang Tadi tarik di rumah Katanya ibunya di sini Mas, selamat datang Jumpa lagi mas Permisi mas Ini saya mau review kandang jendengan yang baru mas Karena dari konten yang pertama itu kan Sudah banyak yang tanya tuh Tempatnya Mas Abdillah katanya mau buat Nah sekarang saya kesini Untuk realisasikan video untuk di kandang jendengan Wah ini sudah Jadi semua mas ya Ya Alhamdulillah sudah jadi ini kan Ini disini untuk breeding atau untuk Breeding Breeding semua ya Oh iya Berarti sama dengan yang di kandang sana mas ya Sama Breeding semua ini Oh iya iya Kita breeding 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 ya Wah keren guys Ini anak-anaknya ya Ini anak-anaknya ya Ini indonya guys Nanti kita bahas ini teman-teman Kenapa kok dipisah-pisahin Anaknya Nanti kita bahas semua Lu pakannya juga semua seperti ini teman-teman Oke Mas Dila, konsep di kandang ini sendiri sama enggak dengan yang peternaknya tempat kita yang kandang juglo itu Mas? Oh sama-sama, konsepnya tetap sama Cuman ini karena bahkan daun singkongnya agak berkurang jadi kita pakai hijauan Hijauan rumput Mas Dila ya Wah keren guys Iya langsung doyan nih karena memang fermentasi juga kita tetap menggunakan hijauan ini Karena di lingkungan kita kan banyak Iya betul Kita manfaatkan lingkungan terutama kita petani Petani Jadi ketimbang kita obat sukar Lebih baik kita malah manfaatkan Mas Dila ini kapasitas kandang jenengan ini ada berapa plong Mas? Ada 19 19? Mantap guys Mas ini Mas ini Ini daripada beranak semua ini Mas? Iya ini lagi beranak Satu bulan yang lalu ini Keren Ini yang belum ini lebih bunting ada sekitar 8 ini Mas Ya karena kalau breeding kita hasilnya juga kita nikmatikan lumayan Oh gitu ya Karena satu anak misalnya aku seribu sudah kita lakukan seribu Untuk kita itu Itu mas ya Beda kalau kita pot besaran Lebih apa maksimal kita mendapatkan hasilnya ada breeding Breeding ya Makanya saya heran ini Saya baru itu petang masuk tadi kan udah kaget loh ini kayaknya induan semua Artinya breeding pool ini sampean Breeding pool kita Breeding pool kita apa ya Breeding pool Ini lagi konsep lagi bikin kapan Nanti kedepannya ini Nanti kedepannya ini Ini kan baru selesai nih guys Udah ada konsep lagi nih Kayaknya nggak cukup nih Kalau yang 8 ini nanti beranak Nah yang ini taruh dimana lagi gitu Luar biasa guys Kecuali kalau itu udah bisa dijual gitu kan Rata-rata kita jual minimal ya bisa akhir poh gitu kan Mas artinya kalau breeding sendiri bisa untuk fattening lah mas ya Sekaligus fattening ya Karena fatteningnya hasil kita sendiri gitu loh Hasil kita sendiri gitu loh Kita nggak beli Kalau beli untuk fattening kan minimal yang harga 1.2 juta Betul mas Iya kan Dari pernaan kita ya itulah hasil kita Ya itu hasil kita Hasil dari breeding tadi ya Berapa kita jual ya itu hasil kita gitu loh Pure hasil kita tanpa mengeluarin model paling ongkos Kita melihara Melihara Perawatan lah ya Lebih keperawatan Lebih keperawatan Lebih keperawatan Lebih keperawatan Keren gak sih Mahdi lah ini jago Bener kalau untuk breeding ternyata temen-temen Nanti arahnya itu ketening Ketening kan dari hasil kita gitu ya Dari hasil kita gitu ya Bukan kita beli gitu Kan beda kalau kita beli Ya awal mulai memang semuanya breeding Setelah itu baru kita Kita fokuskan untuk pembesaran itu dijual secara massal gitu kan Jadi hasilnya kelihatan gitu Mas sebenarnya istimewanya breeding itu apa Yang menurut dengan suka ini loh Ya kalau breeding itu lebih asik apa ya Kita memelihara kambing itu dari dia bunting sampai dia melahirkan gitu ya Proses kita perawatan dia melahirkan itu seperti apa Sampai dia besar kita menjualnya itu puas gitu loh Karena ya itu Tujuan awalnya seperti itu Kita mau fatening jelas modalnya gede ya Modal gede Modal gede Biaya begitu kita jual Kita butuh modal lagi untuk beli itu Sekali kita beli induan Sudah kita pakai sampai selamanya Selamanya Dan kita pasti bisa ke fateningnya Pasti bisa Pasti bisa Karena fatening juga kita ngambil dari Apa peternakan orang Kenapa kita harus ngambil itu Kalau bisa mengupayakan sendiri Keren Begitu beli langsung Langsung masuk Langsung masuk Kita beli langsung masuk Kita beli langsung masuk Ya Alhamdulillah Tidak masalah Tidak Yang penting kita memilih Ya walaupun bukan induan yang super Minimal kesehatan dan Apa Kalau bahasa jawanya jokroknya Jokroknya Di Rambon Kita bisa ngimbangin untuk Untuk hiburan Dan untuk Kita ngobrol dengan kawan-kawan Kelompok Kita punya yang Kita banggakan Ya itulah Ya Ya Emang lah Kelebihan Rambon itu itu guys Dia pasti besar Hampir sama dengan PE Posturnya Gitu Dan Rambon sendiri Banyak juga yang Menyebutnya PE Lokal Tapi lebih ke Rambon Nah ini juga udah beranak mas ya Iya ini beranak buah ini Wah Luar biasa guys Belum ada sebulan ini baru Indahnya braiding ini guys Beranak lah teman-teman Mas ngomong-ngomong nih Yang sampai investkan ke sini ini Berapanya mas Untuk Untuk kambing yang ada di kandang baru ini mas Untuk kambing ini Kita nggak pernah beri jalan tentang ini tadi Oh begitu ya Karena Kita juga nggak ada anggaran untuk itu Yang pentingnya Gak ada yang kosong Kita beli Oh begitu Jadi Ngalir apa aja mas ya Selama ini ya mungkin Cuman kita yang dibutuhkan Induhan aja Untuk beli Iya 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 Kalau Kita bahas kandang Pasti intesnya besar Karena kandang Ya Namanya kandang Kalau Udah punya kandang Kita mau miara Nah Itu dia Ini lagi kita bikin Tenggara ini Ini mau buat lagi nih Guys Nanti kita review kandang ini Untuk yang Tahap 2 Tahap 3 Nah guys Tahap 3 nya Ini sekaligus Akan kita review nanti Di konten yang berikutnya Jangan nih sekarang teman-teman Gitu Masjilah ini Jenengan Ngarit seperti ini Ngarit seperti ini Sebenarnya sulit nggak tau untuk di Wilayah Jenengan ini Kalau disini Ya karena terlalu mudah Makanya Kita nggak ada daun sunggong Untuk ini Nggak ada seberapa masalah Oh Karena tempat kita banyak ini Banyak kita nggak perlu beli Nggak beli Artinya Sewaktu-waktu jenengan ke kebun Cari Ada Ini kita nggak butuh waktu lama Paling setengah jam Sudah dapat segini Wah luar biasa Setengah jam Sudah dapat segini teman-teman Artinya Kalian punya 30 Ekor aja agak gampang Ini cukup mas ya Masjilah Kan banyak nih Pemula Yang berpikir bahwa Breeding Itu nggak menghasilkan Kelamaan Takut Hasilnya lama Ada nggak mas Saran-saran Buat teman-teman mas Kalau breeding itu Semuanya itu butuh proses lah ya Apapun jenis usahanya itu Semuanya butuh proses Untuk menikmati hasil Iya mas Tapi kalau breeding Kalau yang saya rasakan breeding Saya Apa ini Jalan selama ini Jalan selama ini Ya awal mula memang iya Semua usaha itu nggak ada yang enak Itu loh Butuh proses Tergantung kita tekun dan telatannya Setelah Setelah breeding ini Kita bisa mendapatkan hasil Terus kita akan mendapatkan hasil Berbeda dengan Patening kan gitu Iya Kita nunggu tiap Mungkin satu tahun sekali Kalau ini Kalau sudah breeding Kalau sudah beranak Mungkin bisa tiap bulan kita Ada nggak mas Kendala di breeding sendiri Ya ada lah Mungkin Pas kesalahan teknik Mungkin dimelahirkan Dan lain sebagainya Waktu beranak ya Waktu beranak Waktu beranak Cuman itu aja kayaknya Kendalanya Kendalanya ya Tapi kalau untuk Masalah Pakan sendiri Nggak ada masalah ya Kalau pakan dan lain sebagainya Nggak ada masalah Itu kendala di breeding Wajar lah Namanya Kita mau melihara makhluk hidup Pasti ada Ada masalah Iya lah Karena urusannya dengan nyawa ini Gitu guys Ternyata kendalanya Tetap waktu di Beranaknya saja Temen-temen Nih Wah keren temen-temen Ini beranak dua loh Ini Rambon temen-temen Beranak dua Dirinya itu koploh ini Anaknya udah lahir Jadi ada koploh Rambon temen-temen Itu enaknya seperti itu Dan Dan emang anu masya Walaupun kita hanya Rambon Itu emang harus Jantannya pun harus Ya yang bagus lah Oh yang Katakan Minimal Jumbo lah ya Jumbo lah ya Jumbo Tidak itu Rambon Tidak diturunan PE Minimal kita cari yang Gede lah Biar mendapatkan turunannya Juga yang bagus Yang bagus Betul juga Betul 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 Wah ini loh Ini loh Ini loh ini Ini lagi tegak nih Ini Super Super Jadi kalau Jantannya sudah super Gini temen-temen Telinganya Wah Ler Ini kata orang Orang PE Dia bilangnya Lerr Nah ini Koploh Cuman kalau untuk Rambonan Dia bilangnya koploh Temen-temen Ini istimewanya temen-temen Wah keren Breeding Tapi Breeding sendiri Kalau menurut Jenang kan Lebih menghasilkan Sangat menghasilkan Lebih sangat menghasilkan Setelah kita Bisa menikmati hasil Mungkin Selamanya kita kan Hanya menikmati hasil Tidak perlu kita Mengeluarkan beda lagi Untuk beli Ini kan Kita tinggal pembesaran 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 dari hasil Teman-teman sendiri Di saat kita Melakukan pembesaran Di anak yang pertama Si Indo sudah 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 bunting Bunting lagi Keren kan Ini sudah siap dijual Ini sudah Bunting lagi kan Itu anak yang pertama Teman-teman Yang selama ini Meragukan peternaan Disini sudah dijelaskan Mas Dillah Tentang Beternak breeding Jadi Tata cara Atau ilmunya Atau metodenya Seperti itu Di saat kita Sudah melakukan Fetening Untuk Anak pertamanya Si Indo sudah Dalam produksi Bunting Nah gitu Mas Dillah Wah keren Mas kita yang ujung sana Yang pertama kita review Mas Yang paling Ini ya Yang paling jumbo ini Ini paling jumbo di kandang Ini ketinggian ada 90an Mas Ada 90 ya Ini udah Di atas 3000an Mas Ya Modelnya ya Ini Ini Wah beje nih teman-teman Super Ini Rewosnya Cus Ini Ini Kalau dicarikan Jantan PE Ya Jantan PE yang Kali ke singa Ini Ini Nanti anaknya sudah disebut PE lokal teman-teman Wah ini Cus ini Super Big size Yang ini Mas Yang sebelah sini Mas Ini Ini Sepertinya Kanding Jawa Tapi Tapi dia Kendut Ini Ini Berarti Sampain pinter ngerawatnya Ini 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 ya Oh Mehbrol guys Mehbrol Tiga Ini Tiga ekor Tiga ekor rinduan Tiga ekor rinduan Tiga ekor rinduan Wah luar biasa Alhamdulillah Berhasil Namanya kebutuhan masyarakat Kita gak ngerti Ada Yang penting Cukup keko Ya Yang harga Murah Yang bagus Tapi kalau kita udah bicara Apa namanya Rambon Atau PE Kalau enggak Kita sediakan yang Harga ekonomis Carep juga nanti Kitanya Nah itu dia Makanya jendengan Ada Menyiapkan yang Untuk harga-harga ekonomis Seperti ini teman-teman Jadi seperti itu teman-teman Mas Dila polanya Ya Ada yang bunting Ada yang sudah Beranak Ya Sudah ada yang beranak Lalu ada juga yang Oh iya mas Ini yang belum saya tanyakan Kenapa kok ini Dipisahkan mas Untuk Cempihannya ini Ya Ya biar Biar Mandiri lah Oh begitu Jadi penyapian itu Karena indukannya sudah Mulai bunting Mulai bunting Oh Jadi penyapiannya saat induknya sudah mulai bunting ya Ya Dia udah bisa makan sendiri lah Bisa mandiri baru kita punya Oh gitu Oke teman-teman Bisa dipahami ya Semoga ini bermanfaat buat kalian semua Buat teman-teman Terutama pemula Yang ingin memulai usaha peternaan Karena usaha peternaan Bisa dijalani seorang petani Pegawai negeri Sekalipun pengusaha Nah itu usahawan gitu Mas Dila terima kasih nih Oh iya Atas bincang-bincangnya Saya udah diberi waktu Semoga pertanian jenengan semakin berkah Semakin berkembang biak Amin 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 Saya mohon izin pamit mas ya Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Guys kita pamitan dari tempat kandangnya Mas Dila ya Kandang Mas Dila ini sendiri Lebih fokus ke breeding ya Breeding bagi beliau adalah Langkah awal untuk menjadi seorang peternak fattening Makanya itu silahkan breeding Bila teman-teman ingin melakukan Peternak fattening secara Lebih murah Lebih elsen Dan lebih banyak hasil Semoga ini bermanfaat Saya hari wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati